Assalamualaikum ya akhi ya ufri Assalamualaikum ya akhi ya ufri Salam salam hai saudaraku Semoga Allah merahmatimu Salam salam jatah warahmat hari ini Hai cek dulu cek 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 udah bagus baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hamdan wa syukranillah amma ba'du asyadu allah ilaha illallah wasadu anna muhammad dan abduhu warusuluh anak-anakku yang diramati Allah jangan lupa di rumah anak-anak harus tetap sehat semangat dan juga harus bahagia dan jangan lupa untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dibuat cuci Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah Semoga anak-anak di rumah Pak Romad doakan selalu sehat selalu semangat dan juga selalu bersama keluarga sehingga mendapatkan berkah dari bulan cuci yang indah ini Pak Romad disini mau cerita Bercerita tentang Hikmah Menyambut bulan cuci Ramadan Oke Pak Romad akan bercerita tentang kisah Masa lalu Yaitu Iskandar Zulkarnain Pada suatu masa Iskandar dan prajuritnya Itu akan melakukan suatu daerah Nah Sebelum Berangkat Iskandar Zulkarnain berpesan kepada prajuritnya Wahai prajuritku Nanti malam Ambillah apapun 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 Yang engkau injak Di kakimu Ketika engkau melewati sungai Begitu katanya Nah Ketika malam datang Prajurit Menjadi tiga golongan Golongan yang pertama adalah Prajurit Yang Tidak mau diperintah Ah buat apa ngambil Aku yakin pasti batu Oh sungai Banyak batunya Gak usah ngambil Kata golongan yang pertama Sedangkan golongan yang kedua Percaya Tapi setengah-setengah Gimana nih percaya setengah-setengah Jadi dia Bawa tas Diambil batu Hanya sekedarnya saja Diambil batunya Ini gak semuanya Sedangkan golongan yang ketiga Dia yakin Kan perintah tersebut Dan dia ambil batunya Sampai tasnya penuh dengan batu Dia ambil apapun Setiap dia menginjak Ambil Setiap menginjak Ambil Sampai tasnya penuh dengan batu Sampai dia gendong Dengan kesusah payah Nah Ketika paginya Sekadar Berkata Wahai Bukalah Apa yang Engkau ambil tadi malam Golongan yang pertama Tidak mengambil apa-apa Dan dia tidak membuka apa-apa Misalnya golongan yang kedua Ketika dia bawa ke tasnya Ternyata ada intan dan berlian Tapi jumlahnya sedikit Sedangkan yang golongan ketiga Senangnya bukan main Wah Alhamdulillah Ya Allah Pasku penuh dengan intan dan berlian Katanya Nah Dari kisah tersebut Kita bisa ambil Hikmahnya ketika bulan Ramadan Ya ini anak-anakmu Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Kita jangan seperti golongan yang pertama Tidak mengambil apapun berkahnya Kita hanya surat seperti biasa Terus tidak melakukan Surat-surat yang lainnya Atau malah amalan-amalan kita yang setiap harinya Itu kendor Apalagi di masa Covid-19 saat ini Sedangkan golongan yang kedua Setengah-tengah Ketika bulan Ramadan Kita berpuasa Ya kita sholat Kita traweh Tapi kita tidak menambah amalan-amalan yang lainnya Dan sedangkan golongan yang ketiga Golongan yang ini Insya Allah dirahmatilah oleh Allah Golongan yang mana Bersama dengan orang-orang Alim Yaitu golongan Yang ketika Ramadan Dia ambil bekas Sebanyak-banyaknya Dia berpuasa sebagus-bagusnya Dia sedekah yang sebanyak-banyaknya Dan dia tilawah Sebagus-bagusnya Sampai dia hafal Dan kata Anak-anakku sekalian Pak Rahmat mengimbau Mari tetap jaga kesehatan Belajar di rumah Dan tetap Jangan lupa tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kisah tadi Dapat menginspirasi kita Menginspirasi Pak Rahmat sendiri Dan anak-anak di rumah Semoga anak di rumah juga bersama keluarga Sehat selalu Dan ingat Jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pemisi program Si Cerak Simba Cerita Ramadhan Saya Bunda Bitiati Minta tolong setelah Pilih harta yang ini Silahkan Like Subscribe Share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Biti Kami Rasa Aha Kandung Bye Bye